Hai kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta Kilometer dua Kelurahan Muara Rapak Balikpapan terjadi pada Kamis pagi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun seorang pengendara motor dan penumpang mobil harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka sementara kasat lantas Polresta Balikpapan kompol Rupiani mengatakan kecelakaan di Muara Rapak diduga karena truk konkret pompa beton mengalami remblong hingga menabrak kendaraan Ruda 2 dan 4 di depannya ya kalau supir truck ini masih kita amankan masih nanti ditanya identitasnya segala macam SIM ya kemudian identitas kendaraannya lagi dalam tahap penyidikan ada korban jiwa Bu dalam kecelakaan ini ya ada tadi itu yang Avanza sama Ruda 2 luka-luka ya Bu ya ya masih luka-luka kondisinya nanti sekarang ini kita tidak bisa bilang kondisinya luka berat atau luka ringan karena itu adalah kewenangannya dari dokter berarti total dua apa Bu ya korban jiwa yang supir Avanza R4 kemudian sama motor terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!